Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sebat edukas, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahayo Edukas Nah sobat, perlu anda ketahui Untuk mendapatkan tubuh yang sehat bugar Anda harus memenuhi kebutuhan kalium setiap hari Karena kalium adalah nutrisi yang penting bagi tubuh manusia Mungkin anda sering tidak menyadari Bila keluhan seperti mual, muntah, kurang nafsu makan Susah buang air besar, badan terasa lemah, letih, lesu, kesemutan, kram otot Dan jantung sering berdebar-debar Disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang tinggi kalium Fungsi kalium dalam tubuh adalah mengendalikan otot dan syaraf Termasuk otot polos serta otot jantung Kalium juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh Dan mengatur tekanan darah Dari empat fungsi utama tersebut Kalium memberikan manfaat bagi kesehatan kita Di antaranya yaitu Menurunkan tekanan darah Menurunkan resiko penyakit jantung Menurunkan resiko terkena struk Menjaga kesehatan sistem syaraf Menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh Mencegah batu ginjal Dan mencegah osteoporosis Atau pengeroposan tulang Ada pun asupan kalium yang dianjurkan dalam satu hari Adalah sebesar 3.500 sampai dengan 4.700 miligram Oleh karena itu sebaiknya Anda konsumsi setidaknya satu jenis makanan Dengan kandungan kalium tinggi setiap hari Dan untuk memenuhi kalium tersebut Anda bisa mengkonsumsi makanan tinggi kalium berikut ini Yaitu pisang, kurma, semangka, tomat, alpukat, pepaya, kentang, kacang merah, ubi jalar, bayam, susu, ikan salmon, ikan tengiri, ikan tuna, dan kerang laut Nah sobat itu tadi adalah contoh makanan tinggi kalium yang bisa Anda konsumsi setiap harinya Namun bagi Anda yang menderita penyakit gagal ginjal Sebaiknya menghindari makanan yang tinggi kandungan kalium Karena beresiko menyebabkan terjadinya hiperkalemi Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh